Intro Ya kamu kita sekarang ini viral karena kemarin saya ngeliat dia ada dimana-mana jadi anak muda dia bisa menirukan suara macem-macem Macem-macem ini bener-bener macem-macem 60 karakter dan suaranya ini luar negeri Indonesia bahkan suara kartun Oh kartun-kartun Disney gitu bisa? Kartun-kartun Disney pun bisa Jadi sempet heboh lah masuk ke Instagram masuk kemana-mana namanya adalah Christo Immanuel Langsung aja kita undang kita panggil kita lihat sehebat apa dia Christo Hai Halo Christo Halo Halo Christo Oke coba Silahkan Jadi pertama tes Suara Yang paling orang-orang tau Mickey Mouse Oh Oke Oh hiya Donald My name is Mickey Mouse Hah? Hahaha Lagi-lagi Oke Kalau itu Mickey ya Iya Sekarang kalau ceweknya Minnie bisa gak? Kan kalau Mickey tuh segitu Kalau Minnie tuh lebih tinggi aja Jadi kayak Oh hi Minnie Oh hi Mickey Gitu Jadi lebih tinggi aja sedikit Lebih tinggi Tapi sakit aja kayak tenggorokannya Engga sih Coba panjangan dikit Mini panjangan Mini panjangan Oh hi Minnie Oh hi Mickey How are you today? Gitu Ayo Lagi 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 Ayo Donal Dak Donal Dak OK Oke Oh pake mic, pake mic. Ada pake mic katanya. Mana micnya? Biar tambah kenceng suaranya pake mic. Donald Duck ketemu Donald Duck berantem. Mic cuman satu. Satu dulu deh, gini dulu. Donald Duck berantem sama Donald Duck. Yang ini pas. Oke. KW kali. KW Donald Ducknya. Silahkan Donald. Halo. Eh kebalik 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 kebalik. Halo. Eh micnya. Makin emosi banget ini. Langsung nih. Sekarang terus lupa yang bertanya, nah appet bagi makasih. Biar pria? OkeOh. Apa lagi ya? Gompi-gompiael. Gompi dia. Gompi-gompi. Gompi itu. Gompi Miki. Gompi. Oh iya iya bener bener, stage. Oh, gini. Wait, oh segitu. Oh hai, oh hana means family. It means nobody left behind. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Apalagi mas Hedy. Gru, Gru. Ini susah. Gru susah, Gru. Where are the girls? Gru gak bisa terlalu panjang karena susah. Minion, Minion. Papoy, Banana. Gitu. Papoy nyanyi Banana. Iya iya. Ba 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 banana. Ba 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 banana. Ba 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 banana. Iya iya bisa bisa bisa. Terus apalagi? Lagi lah mas, nyanyiin satu lagu tapi pakai beberapa suara gitu loh. Nyanyi satu lagu tapi pakai beberapa suara karakter tadi? Ah iya. Oke boleh, nyanyi lagu apa? Let it go. Let it go. Waduh. Suaranya apa aja ini? Suaranya apa aja ya? Mungkin Mickey. Terus Stitch. Bugs Bunny. Bugs Bunny gimana? Lanjut. Oke, sama ini. Let it. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Bisa lebih turrin dikit gak? Dari le 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 go gitu ya. Ya, oke. Tuh, dua, ya. Anyway. Oh ya. Hebat. Hebat. Tuh, apa tuh. Ya duduk deh, ambil duduk, ambil duduk, ambil duduk, ambil duduk. Oke. Tapi setau gue, setau gue. Gue kayaknya sempet tonton video lu deh di Sager atau dimana. Lu ngikutin deh bukan cuma kartun kan? Iya, ngikutin. Karakter-karakter orang juga bisa kan? Actors, gitu. Actors di Hollywood. Actors di Hollywood. Siapa contohnya actor di Hollywood? Contohnya Christopher Walken. Christopher Walken. Yang paling, yang gue sering banyak bilang suka tuh Jason Statham. Jason Statham. Jason Statham. Oke, coba-coba aja langsung coba aja. Yang botak itu ya? Iya, Jason Statham. Gak apa-apa. Keren soalnya botaknya. Oh ya, keren. Tapi yang gue tangkap dari Jason Statham, kalo Om Deddy sadar ya. Om Deddy tuh mirip dia. Jadi kalo misalnya gue cara ngomongnya Jason Statham tapi pake aksen Indonesia, gue jadi kayak Om Deddy gitu. Serius. Jadi kalo Jason Statham ngomong, Halo, my name is Jason Statham. It's me. I can punch you in the face. Gitu. Kalo Om Deddy kan jadi. Lo ngomong apa tadi? Lo ngomong apa? Gak, 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 gak. Gitu loh. Jadi kayak punya amarah yang sama gitu. Maksud anda saya amarah? Enggak, maksudnya amarahnya bisa diatur. Cuman bagus. Gitu. Gitu. Bagus gitu. Bisa jadi action movie star. Actionnya gitu, Mak. Oh iya, iya. Ini yang orang-orang suka salah tuh gitu. Kenapa, Mas Ded? Kan tadi tuh saya lagi collab sama Panji Pragiwasono. Terus? Dia nanya sama gue, Ded, lo kalo di Youtube kenapa marah-marah mulu sih gitu. Kamu jawab? Itu yang orang-orang salah. Saya tuh gak di Youtube marah-marah. Oke. Saya lagi marah-marah bikin Youtube. Oh. Cuma dibalik aja. Oh dibalik aja. Mau marah dulu. Mau marah dulu. Gua mau marah nih. Pasang kamera. Betul. Oh p.a. Enggak. P.a. Arnold Schwarzenegger. Wede. Arnold tuh gini. Wow. Hello. I'm Arnold Schwarzenegger. I play Terminator. I'll be back. Hahaha. Salon. Salon. Hello. Sylvester Stallone ya. Boleh atau terserah. Pake mic boleh. Halo. Sylvester Stallone. I play Rocky Balboa. I'm gonna punch you in the face right now. Oh. Morgan Freeman. Oke. Ini agak susah. Bentar ya. Since the first day that I was born. I am Morgan Freeman. I'm the son of God. And I hope that I can be here someday. Some way. Thank you. Liam Nissen. Liam Nissen. I don't know who you are. I don't know what you want. But I will find you. And I will kill you. Oh. Liam Nissen. Udah Liam Nissen ya mas. Apa lagi mas? Kok bisa gini? Indonesia. Siapa yang ditiru Mario Teguh? Hah? Tengok. Ha. Justru. Itu kelemahan gue. Kelemahan saya sih. Karena. Sampai sekarang. Justru saya bisa nilain aktor luar. Indonesia masih susah. Tapi kalo nanti gue bisa sedikit banget ya. Gimana? Saudara-saudara yang super, jika anda menjadi orang yang hebat, maka anda akan menjadi orang yang luar biasa, terimakasih. Mas Yeddy soalnya dirimu di sana. Mas Yeddy bukannya bisa. Lu praktekin suara Mas Yeddy. Susah, Om Yeddy susah diikutin. Kenapa? Cara gerak gayanya doang yang rada bisa, yang tadi gitu yang kayak alisnya itu yang ikonik banget. Naik satu ya. Itu bukan naik satu, itu cacat sebenarnya. Eh, jangan. 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 Salah bikin alis di ruang makeup kayaknya. Kita challenge, kita challenge gini. Kita puter klip film, terus ada suaranya, terus kita puter lagi suaranya dimatiin. Dia isi suara. Dia yang isi suara. Oke. Challenge. Accept ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Boleh. Isi suara apa isi bak mandi? Ayo isi suara. Siap ya. Pertama ada film Rush Hour berarti Jackie Chan ya. Jackie Chan. Sama Tucker. Chris Tucker. Jackie Chan sama Chris Tucker. Oke. Putar dulu Jackie Chan sama Chris Tucker. Rush Hour. Oh. Paling suka ini aku. Ini. Ini. Ini aku paling suka nih. Ini gak ada efek gak ada apa-apa loh. Iya. Aslinya. Itu bisa gantiin. Berarti nanti kalau dia lagi sakit ya kan. Venom sakit. Venom sakit. Venom gak pernah karena demam berdarah. Bisa apanya? Beatbox bisa? Waduh kalau ada. Tapi bisa berarti. Sedikit. Eh mau dong dengar lagi. Coba beatbox. Aduh aduh. Gak di brief parah nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Selama gak dikasih cabe emang gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Bang Mili. Ayo dong. Sipuk. Sipuk. Aduh. Oke. Jauh dari sempurna. Eh tapi latihannya gimana? Memang lu suka ngeliatin film terus lu ikutin atau gimana sih? Kalau latihan sih. Bukan latihan itu. Aneh gue kayak hobi aja sih. Jadi. Awalnya tuh pas gue pas kelas 6 SD. Itu gue suka bahasa Inggris cuman gak terlalu bisa. Terus mama pasangin. Film. Kayak. TV kabel gitu. Jadi gue sering nonton. Sering nonton. Tapi lama-lama tertariknya bukan sama filmnya doang. Tapi. Aksennya mereka. Jadi kayak. Mereka kok bisa suaranya seperti itu. Akhirnya gue belajar aksen bahasa Inggris dulu. Aksen. Amerika. British dan semacamnya. Baru gue bisa ikutin. Suaranya mereka. Jadi kayak. Kalau gue gak ngikutin. Aksen dan persis. Suaranya kan jauh banget. Berarti kalau kayak gitu. Harry Potter gampang dong. Belum bisa. Belum. Kan dia British banget. Tapi suara dia naik. Jadi kayak. Suara dia kayak anak. Anak kecil gitu. Yang pas dia. Jadi pas gue ngikutin. Jauh banget. Susah. Kena gak sampai sakit tenggorokan gitu. Engga sih. Gak nyampe sakit tenggorokan. Engga sampai sakit tenggorokan. Engga sampai sakit tenggorokan. Maka kan lo harus. Suaranya kayak tadi. Venom kan harus. Oh. Itu. Itu enggak. Engga sampai sakit tenggorokan. Paling cuman kayak serep. Kayak minum air putih banyak-banyak aja sih. Paling susah apa itu? Hmm. Paling susah. Apa ya. Paling susah. Hmm. Dapet jawab. Bukan. Paling susah. Jangan curhat dong. Hmm. Gue kuliah. Gue kuliah. Bidang perfilman. Bidang perfilman. Bidang perfilman. Sekarang. Hmm. Terus. Iya sih. Sekarang nyambi-nyambi paling freelance kayak. Gue. Gue juga ngambil sutradara iklan. Film-film pendek. Sama. Freelance ngisi suara gitu-gitu. Oh VO juga kayak. VO. VO buat iklan gitu-gitu. Wow. Ya berarti dumber ya. Dumber ya. Lumayan duit ya mas. Iya. Tapi abis gini berarti banyak dapet job. Apalagi abis viral. Om Deddy maksudnya nawarain? Enggak. Nanti kalau saya bikin saya tawarin. Oh iya siap. Tapi dapet job gak? Setelah viral kemarin. Dapet. Cuman masih belum. Sebagai apa? Sebagai. Nah ini yang saya pengen banget justru. Tapi gak pernah dapet. Yaitu adalah sebagai VO animasi. Jadi dari kemarin tuh pengen fan animasi. Cuman selalu dapetnya iklan terus. Jadi saya pakai suara iklan yang profesional gitu loh. Selamat datang di hitam putih. Yang kayak gitu suaranya. Iya iya iya. Jadi pengennya nyobanya yang kayak. Nah 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 gitu. Pake suaranya naik. Ya terlalu menantang. Iya gitu. Kalau animasi kan lu harus ganti jadi anak-anak. Iya. Orang-orang dewasa. Jadi monyet. Jadi apa gitu-gitu. Iya 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 iya. Ada yang lagi pengen ya kedepannya dipelajarin gak? Siapa tokoh atau siapa? Tokoh yang kedepan sampai sekarang sih. Lagi pelajarin Gordon Ramsay. Itu masih masih 20% menurut gue. Di Indonesia ada gak tokoh? Di Indonesia. Pertanyaanku juga sama Rick. Maksudnya gini. Kenapa di Indonesia malah lu gak pelajari? Apakah karena lebih susah intonasi Indonesia ditiru? Gini gimana ya. Kalau Indonesia gue merasa. Keunikannya terlalu unik gitu. Maksudnya jadi kayak. Antara satu orang dan lain. Aksennya gak terlalu berbeda jauh. Sedangkan kalau gue ngikutin aktor Amerika. Itu ada aksen Scottish. Ada aksen Russian. British. American. Jadi itu yang bikin per aktor dan per karakter itu beda-beda. Kayak kalau Jack Sparrow kan. British banget kayaknya. Halo, selesai. Jack Sparrow gitu. Jadi kalau di Indonesia kan gak ada karakter yang ngomong kayak gini-gini. Halo apa kabar nama gue? Aneh gitu. Kayak orang. Jangan-jangan dia kayak ketemutan. Habis ngelem kayaknya gitu. Tapi untuk satu karakter gitu mempelajarinya berapa lama sih? Tergantung. Ada karakter yang gue 20 menit langsung dapet. 10 menit dapet. Ada karakter yang butuh seminggu. Apa sebulan. Kayak Liam Neeson itu gue butuh lebih dari sebulan. Kalau gak salah tuh waktu itu. Morgan Freeman juga. Karena itu susah banget. Iya makanya. Kenapa? Ketemu orang juga ngomongin kayak gitu. Gak lah. Gak maksudnya kalau di rumah, di depan kaca gitu. Diulang, diulang. Kenapa? Kam Deddy kenapa bikin Youtube? Kenapa? Oh, because you love it? Ya. We have the exact same reason. Nah, pekerjaan ini disebut dengan? Hobi. Gak tau apa. Bukan pekerjaan. Saya kok ngerasanya hobi. Kalau misalnya bisa dijadikan pekerjaan. Ya. Bersyukur. Kalau misalnya itu dijadikan hobi aja juga gak apa-apa. But it does make money. It doesn't. Kalau misalnya yang impression gak? Yet. 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 Lu mbak ada. Kok cocoknya jual karanya mas. Kenapa ketawa mas? Unik ya? Iya enggak ya memang suara-suara itu. Oh ini? Bintu teater satu. Wah itu suara perempuan dong. Tapi biasanya suara ini. Suara GPS. Eh gimana tuh? Setelah 15 meter masuk jurang. Kayak gitu lagunya. Lu aja masuk jurang. Karena GPSnya apa-apa dari orang gue cemplung. Tapi kan lu katanya mau animasi. Yes. Kartun. Sekarang bikinin gue iklan roti yang tadi. Tapi kartun. Versi kartun. Oke. Kartunnya siapa nih? Bebas ya? Coba ya. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia boleh. Hai kamu lapar. Langsung aja makan. Roti. Dedy Carbussier. Gitu. Ketawa ya Spongebob. Nobita ya. Ketawanya Spongebob. Ketawanya doang. Makanya perlu bantuan gitu-gitu ya. Iya. Oke. Tapi boleh tau gak cita-cita lu sebenernya apa? Kan gak mungkin dari kecil mau begini kan? Apa ya? Oh kita serah lu. Pakai masuk. Canya buat apa? Cita-citanya. Jadi dulu dari kecil tuh pengen jadi aktor sebenernya. Oke. Pengen jadi aktor. Terus makin besar. Papa mama lebih mendukung jadi sutradara. Jadi sebenernya sampai sekarang cita-cita aku aktor dan sutradara. Aktor dan sutradara. Aktor dan sutradara. Thank you very much. Semoga tercapai apa yang kita ditangkan ya. Thank you. Thank you. Keren banget karena keren banget memang. Unik banget. Unik banget. Dan ya patient lah hobi lah. Balik-balik lagi hobi. Tapi ya gue believe loh. Gue percaya bahwa satu saat ya apapun itu pasti akan menghasilkan. Amin amin. Kalau diseriusin ya. Iya karena udah bagus kayak begini. Kita belum tau kemana larinya tapi it is something good. Oke kita akan kembali lagi setelah yang satu ini jangan mana-mana tetap di hitam putih. Saya sampai jumpa ke enam uni disini. Kerennya saya sampai jumpa.